Selamat datang kembali di tutorial kuasi bersama saya, Saspan Armandwela. Kali ini kita akan belajar untuk plotting, band structure, dan dose dengan menggunakan GNU plot untuk keluaran quantum expresso. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan band structure dengan quantum expresso dengan langkah seperti berikut. Kita lakukan perhitungan pw.x untuk scf, nscf, dan kemudian menghitung band structure-nya. Output yang dibutuhkan adalah output yang ekstensinya GNU. Jadi dari perhitungan ketiga nanti kita akan dapat output dengan ekstensi GNU. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba mengambil sampel atau contoh untuk perhitungan kita yaitu monolayer GTS. Baik, kita mulai saja. Pertama kita buka terminal, kemudian saya menunjukkan ini folder saya yang berisi hasil perhitungan band structure. Dan yang di bawah ini untuk density of state ya. Kita buka terminal, kemudian kita masuk ke folder di mana kita menampakkan band dan dose ini ya. Oke, kita bisa lihat kita bisa menemukan, kita mulai dengan band dulu dan kita bisa menemukan file GNU ya. Nah, disini kita buka dulu file-nya ada dua kolom. Sebelah kiri itu K point. Sebelah kanan ini NRG ya. Oke. Kemudian kita mulai plotting dengan misalnya kita menyiapkan file GNU plot-nya. Kita beri nama plot.gpl. Nah, ini saya sudah pernah membuatnya sebelumnya ya. Kita mulai dari nol. Oke, yang pertama itu kita set dulu terminal kita. Jadi, kita akan menggunakan PDF Cairo. Sehingga nanti output yang kita hasilkan itu bisa berupa PDF ya. Nah, disini kita beri nama output kita nanti itu misalnya dengan bench.pdf gitu ya. Nah, untuk font-nya sendiri misalnya kita pakai font-lp3. Nah, kita mulai dari yang standar dulu. Kita plot langsung file yang tadi. Misalnya, jadi input kita itu ge.tee.mono.bens.pnu. Begini ya. Kemudian kita plot dengan garis seperti ini. Kita coba lihat. Plot, plot. Nah, muncul ya. Disini ada bench.pdf. Kalau kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Masih berantakan ya. Kita coba permak. Sedikit demi sedikit. Oke. Kita buka lagi plotting kita. Disini yang jadi perhatian pertama kita itu bagian label ya. Sebenarnya tidak perlu ada label. Disini add legenda. Jadi, di bagian plot akhir ini kita bisa tulis no title. Ini. Kita cek kembali. Oke. Nah, sudah hilang ya. Kemudian, kita perlu melakukan shifting. Jadi, nilai 0 ini kita pastikan dia merupakan nilai Fermi. Jadi, kita perlu tahu dulu nilai Fermi-nya berapa. Nah, untuk melakukan hal itu berhubung ini sistemnya itu semi-conductor. Jadi, kita mencarinya begini ya. Grab highest. Kemudian, lihat di file output SCF yang ini. Oke, SCF put out. Nah, kita dapat nilai HOMO dan LUMO ya. Disini. Atau Valence Bands Maximum ini. Dan Conduction Bands Minimum. Ini ya. Jadi, untuk menghitung Fermi-nya kita bisa menjumlahkan keduanya dulu. Itu. Jumlahkan. Kemudian, kita bagi dua. Ya. Nah, hasilnya 0,5771 electron volt. Nah, kemudian kita kembali ke file plot kita. Disini kita tuliskan misalnya EMURGI Fermi itu tadi 0,5771. Ya. Nah, untuk melakukan shifting tadi kan kita lihat ya. Sebenarnya ini plot ini X-nya itu kolom pertama dan Y-nya itu kolom kedua. jadi kita bisa tulis sebenarnya sama aja dengan begini ya. Kita plot kayak kita running nggak ada perubahan harusnya. Ya. Karena default-nya memang seperti itu. Nah, untuk melakukan shifting shifting, nah shifting shifting yang kita lakukan itu kan di sebelah sini ya. Atau sumbu Y, atau di sini kolom kedua. Nah, jadi kita shifting begini. Kita tambahkan dolar artinya nilai dari kolom kedua itu dikurangi dengan yang lagi Fermi. Ini ya. Oke. kita lihat mungkin teman-teman bisa menyadari dulu bagian 0-nya sini supaya kelihatan bedanya nanti. Nah, udah ya. Ada sedikit shifting. Nah, kemudian ini kita sepertinya tidak perlu mengambil ring yang terlalu besar seperti ini ya. Kita cukup ambil misalnya dari minus 5 sampai 5. Jadi, kita set ke energi maksimumnya misalnya ya. Itu di 5 elektron volt. Kemudian energi minimumnya misalnya di minus 5,0. Ini ya. Kemudian kita set ini itu hanya di energi minimum ke 2 ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang sudah lumayan kelihatan ya. Tapi bagian sininya ujungnya ini masih ada space kosong. Artinya dia tidak benar-benar ada di ujung data kita. otomatis kita perlu tahu nilai dari K ini ya. Dari berapa sampai berapa. Nah, pertama untuk kita perlu tahu dulu K part yang di ambil dari yang ditinjau dari perhitungan ini dari mana ke mana. Nah, itu kita bisa lihat dari file SCF inputnya ya. Misalnya kita lihat di sini berarti K partnya K partnya itu diambil dari gamma ke X ke S ke Y lalu ke gamma lagi ya. Nah, kita tuliskan di bagian plot lagi. Kita kembali ke plot. Ini masih komen ya. Jadi, tanda pagar itu tidak akan dibaca oleh sistem. Ini H kemudian kita tulis tadi G ke X ke S ke Y ke gamma lagi ya. Nah, kemudian poin-poinnya berapa? Nah, ini kita bisa kembali lagi. Kemudian kita lihat output dari bench yang ini. Kemudian kita kebawa. Nah, di sini ada high symmetry point. ada 5 dari 0 sampai 1,909 ini kita copy aja biar ini ya. Nggak usah menghapal angka-angkanya. Kita tinggal hapus dari nah high-nya high-simetrinya kita ini X-coordinatnya kita taruh di sini. Nah, ini kebetulan gamma-nya ada dua ya. Dari gamma pertama sama gamma kedua. Jadi, kita perlu bikin variable yang berbeda ya. Tapi sama-sama gamma ini ya. Ini kita tulis ini X-nya 0,5 kemudian X-nya itu 0,94 kemudian Y-nya ada di 0,94 dan terakhir gamma-nya ada di ini terapet lagi. Oke, nah setelah itu kita bisa set X-nya hanya di G1 berarti ya, gamma pertama ke gamma kedua. Sari ini. Oke, kita lihat. Oke, ini masih ada space setelah di update menjadi ini ya, pas di ujung ya. jadi ini harusnya gamma, ini juga gamma. Di sini masih angka, kita perlu ganti ini, kita set X ya, X-stix. Stix-nya yang pertama itu kan gamma ya. jadi kita mau nggak, di posisi X sama dengan 0, ini ya, itu diubah menjadi G, kurut G. gitu ya. Kemudian, X untuk posisi X, X untuk posisi X itu, Y untuk posisi Y, Y lagi, ya, kita lihat. Nah, sudah berubah ya. Ini jadi G, X, S, Y, G. Seperti ini. Nah, kemudian, misalnya ini kita ingin agar energinya, misalnya ini tidak loncat dua-dua, tapi hanya loncat satu-satu. Jadi, kita set set Y X seperti ya. X-nya per satu ya. Jadi, kita bisa bilang seperti ini. Kemudian, upload. hasilnya jadi, per satu elektron volt, ada X-nya seperti ini. Oke. Kemudian, langkah berikutnya, kita beri, apa ya, kita beri label di sebelah kiri ya. Atau di sumbu Y. Sumbu X, mungkin tidak perlu kita beri label. X label, ini, misalnya, kita beli judul energi, dikurangi energi Fermi, seperti ini ya. Dengan satuannya elektron volt. Oke, kita lihat. Nah, sudah ya. Di sini, teman-teman bisa lihat. E, dikurangi energi Fermi dalam satuan elektron volt. Nah, tapi, biasanya, kita pakai simbol E-nya yang miring. Jadi, kita bisa edit seperti ini. Kita kurung dulu, slash Lp3, karena kita pakai Lp3, kemudian E-talik, apa ya? ini supaya miring ya. Kemudian, kita tambahkan E. Jadi, E ini akan dibuat di-talik. ini bisa kita copy untuk E yang berikutnya. Ini ya. Oke, kita lihat. Oh, sorry. Ada kesalahan. Ini bukan backslash, tapi slash. S, ya. Oke, sekarang sudah miring ya. Oke, nah, mungkin teman-teman risih juga dengan istilah G di sini. Ingin langsung simbol gamma. Nah, kita bisa ganti G di sini dengan simbol ya. G di sini ya. Artinya kita pakai simbol gamma. Oh, lagi-lagi kita perlu perawal ya untuk mengaktifkan simbolnya. Oke, sekarang sudah gamma, X, S, Y, gamma. Ada hal yang lain, mungkin kita tambahkan garis vertikal ke sini ya. Di masing-masing point. Di gamma sudah ada, tapi X, S, dan Y belum ada. jadi kita butuh 3 lagi. Kita butuh 3. Nah, kita bisa pakai panah ya. Seolah-olah kita bikin panah dari titik X-5 sampai X-5. Jadi, kita bilang set row from. Nah, ini ya. Dari misalnya X, tapi dia di minimum ya. 2 X ke maximum. Nah, tapi karena dia panah, kita tidak mau ada penuhannya ya. Jadi, no head. Ini bisa kita copy 3 kali. Kemudian, kita ganti ini jadi S. Dan sudah ya. Oke, nampaknya band structure kita sudah selesai. Kita mungkin bisa merubah ukurannya bila teman-teman merasa ini ukuran fontnya masih kecil. Misalnya kita nanti dengan 16. Sekarang defaultnya 12 ya. Nah, ini sudah cukup besar. Oke. Atau mungkin teman-teman tidak mau warnanya. Kalau warna garisnya itu ungu, teman-teman bisa disini ya. Tambahkan line color, RGB, misalnya pengen warna biru. Nah, seperti itu ya. Jadi, demikian hasil plotting kita untuk band structure ya. bila teman-teman ingin tambahkan judul, bisa disini set title ya. bisa band structure berikutnya berikutnya sekarang. Oke. Selanjutnya kita akan memplot density of state. Nah, sebelumnya kita juga melakukan pretontum ekspreso ya. Untuk mendapatkan data mengenai dos dos gete mono layer. Nah, output yang kita butuhkan yaitu gete mono yang ekstensinya dos. Seperti itu ya. Kemudian, kita mau melakukan plotting untuk dos. Kita sekarang masuk ke folder dos dulu. Kemudian, kita nanti butuh file ini ya. gete mono dos. Kita buka dulu. Nah, disini ada tiga kolom. Kolom energi, kolom keduanya itu dos. Ini ada integral dosnya ya. Oke, jadi nanti kita butuh kolom pertama dan kolom keduanya saja. Oke, biar tidak usah repot-repot, kita copy plot yang dari band tadi. Dan, ada plot, kita copy disini ya. kita tinggal ubah-ubah. Yang ingin kita ganti itu outputnya menjadi dos gitu ya. Kemudian inputnya itu ini bukan .bench.gmu tapi gete .mono gitu ya. Terus kemudian k-part mungkin kita tidak perlu lagi. Title-nya mungkin kita bisa tulis Nah, ini kita ingin menggambar dosnya itu vertikal ya. Artinya biar energinya sama dengan jadi energi itu ada di sumbu Y ya. Sama dengan band structure. jadi ini tetap kita biarkan sama X range-nya ini kita tahan dulu ya. Kita biarkan otomatis X Omegetics-nya boleh di satu X Tix-nya juga tidak perlu dulu dia label label sama ya tidak perlu lagi kemudian input nah ini plot input kemudian ingat X-nya itu tadi kalau kalau di GNU kita kalau di dos tadi datanya seperti ini ya pertama energi kedua dos jadi kalau kita plot 1.22 berarti X-nya energi padahal kita pengen energi itu di Y jadi kita balik ya ini sebagai X 2 sebagai X 1 sebagai Y jadi kita tulis seperti ini 2.21 jadi kolom kedua sebagai X kolom pertama sebagai Y nah tapi kolom pertama ini kan energi mau kita shift dengan energi Fermi ya nah jadi ini kita oke nah sebentar begini dulu kita coba download nah ini ada dos.pdf nah sini seperti ini oke mungkin ukurannya terlalu aneh ya jadi kita bisa ukur disini kita bisa atur size-nya misalnya X-nya nggak Y-nya Y-nya yang lebih panjang ya daripada X misalnya 2 per 3-nya gitu jadi misalnya kalau kita punya ini 6 atau 4 X-nya Y-nya 6 misalnya itu kita lihat nah ini lebih lebih oke ya oke kemudian kita tinggal tambahkan X-label itu sekarang kita tuliskan dos satu-annya itu state per electron fold per unit cell ya ini nah oke dosnya sudah ada mungkin agar lebih menarik kita tambahkan ini ya garis putus-putus untuk nilai 0 kita bisa set set X 0 axis gitu ya nah ada garis putus-putus belum bisa lihat untuk menandakan ke pijat maunya ya mungkin hal lain yang bisa kita gambarkan itu misalnya kita ingin memberi warna jadi kita enggak enggak pakai ini ya enggak pakai garis tapi pakai filter gitu ini terus dia akan terisi untuk X atau Y 0 nah sekarang jadi lebih mending ya untuk density of screen baik kira-kira seperti itu untuk tutorial plotting density of screen demikian tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya jika ada pertanyaan silahkan layangkan pertanyaan di kolom komentar atau langsung email ke email saya jika teman-teman merasa video ini sangat berguna silahkan like subscribe dan share terima kasih terima